Surat Presiden atau Surpres tentang pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset telah dikirimkan ke DPR RI. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal DPR RI. Surpres tersebut diterima DPR RI pada 4 Mei 2023. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar yang ditemui dalam selas-sela rangkaian kegiatan sidang AIPAK 44 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur mengatakan surat tersebut akan segera ditindaklanjuti dalam rapat pimpinan setelah pembukaan masa sidang nanti. Terkait durasi pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Indra menegaskan semua itu tergantung pada dinamika politik yang terjadi. Ya, tanggal 4 sore dari Sekretaris Negara sudah mengantarkan RU Perampasan Aset ke DPR. Tentu itu dalam surat, dalam amplop tertutup nanti akan dibuka oleh pimpinan DPR ya. Setelah itu nanti akan diatur waktunya untuk dilakukan kapan rapat pimpinan untuk membahas semua surat-surat masuk. Setelah itu RAPIM akan mengagendakan BAMUS, dibahas dan ditugaskan alat kelengkapan Dewan atau AKD mana yang akan menindaklanjuti setiap surat-surat masuk. Setelah itu alat kelengkapan Dewan yang ditunjuk itu akan membahas dengan pemerintah RU tersebut. Desakan pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset mencuat pasca rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Menkopol Hukam Mahfud MD beberapa waktu lalu, yang membahas terkait dugaan transaksi mencurigakan dengan jumlah fantastis. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih telah menonton!